Muncul permintaan maaf Brigadir Putri Cikita, Polwan Marahi Warga Lagi Makan, semuanya sudah selesai. Muncul di media sosial permintaan maaf Polwan Putri Sirti Cikita Sabunge usai viralnya video Duta Sopan Indonesia. Brik Pol Putri Cikita sampai saat ini masih dituntut netizen untuk menyampaikan permohonan maaf di depan publik. Pasalnya, ia disebut mencontohkan perilaku yang kurang sopan sementara dirinya sebagai polisi seharusnya mengayomi masyarakat luas. Usai dikuliti dan dirujak warganet habis-habisan di media sosial, kini muncul permintaan maaf Brigadir Putri Cikita. Hal ini diketahui dari unggahan TikTok Putri Sirti Cikita underscore Sabunge, Minggu, 25 Agustus 24, kemarin. Melalui akun TikTok tersebut, terlihat tulisan permintaan maaf dengan latar belakang video saat di tempat kejadian perkara, TKP, awal mula Brigadir Putri Cikita dihujat hingga viral. Tak hanya itu, muncul juga video satu lagi yang juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sedang terjadi. Namun hingga berita ini ditulis, belum diketahui siapa pemilik akun dan penulis permintaan maaf tersebut. Akun resmi National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri dan Divisi Humas Polri buka suara soal video Brigadir Putri Sirti Cikita tegur orang makan hingga disebut Duta Sopan Indonesia. NTMC sendiri merupakan pusat kendali informasi dan komunikasi yang mengatur lalu lintas di Indonesia. Pihak NTMC mengungkapkan bahwa video viral tersebut hanya cuplikan dari kejadian yang sebenarnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!